Sampai jumpa. Ketuaan bangunan, tentara Ukraina terus berlari kesana kemaring mencari tempat pelindungan yang aman. Militan angkatan bersenjata Ukraina bergegas di sepanjang bagian kota yang tertinggal di bawah tembakan Rusia. Namun tetap saja, seberapa kerasnya pun Ukraina berusaha menghindar dari pasukan Rusia, pasukan Rusia terdapat mereka kelabui. Pantauan pasukan Putin sangat tajam, meski dari kejauhan sekalipun sehingga tak ada waktu untuk tentara Ukraina bisa bersembunyi. Tampak dalam rekaman, wilayah Bahmut sangatlah gajau. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib sekelompok tentara Ukraina selanjutnya. Rusia melaporkan secara total sebanyak 427 pesawat Ukraina, 233 helikopter, 4197 UAV, 422 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, 610 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Total 2590 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-448. Terima kasih telah menonton!